Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ungkit dan ini adalah Kuko, sahabat kecilku yang lucu. Yuhi, yuhi, dan itu adalah Kuki, teman bermain saya yang suka membantu. Hai, hari ini kami sedang bermain dan belajar di taman bersama teman-teman saya. Saatnya kita bersenang-senang sekarang. Senang ya kita bisa bermain bersama? Iya, sudah lama kita tidak ke taman. Yuhi, yuhi, Beto senang sekali, bisa bergerak bebas, berlari dan melompat. Yuhi, yuhi. Awas Kuko, hati-hati ada lubang di situ. Aduh, Kuki Beto masuk ke lubang ini. Iya, jalanan ini rusak. Kamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, kok. Tapi, apa ini? Warang-warang Beto berjatuhan. Apakah kau lihat itu? Iya, kok bisa jatuh dari tas ya? Ternyata tasmu berlubang. Iya, iya. Ternyata Beto punya tas sudah berlubang. Jadi semua barang di dalam tas jatuh berserakan, toh. Benar, Kuko. Lebih baik kamu membeli tas yang baru. Lihat itu, ada toko buku. Pasti mereka juga menjual tas. Ayo kita berbelanja di sana. Hmm, Beto tanya mama dulu. Apa boleh beli tas yang baru? Iya, Kuko. Lebih baik kamu izin dulu dengan ibumu. Kata mama, Beto boleh beli tas yang baru. Eh, tapi apa memang perlu ya beli tas yang baru? Tentu saja. Karena tas lamamu sudah rusak, jadi kamu bisa menggantinya dengan yang baru. Setuju. Tidak apa untuk berbelanja barang yang memang kita butuhkan. Wah, Beto suka yang ini. Warna ketukaan Beto, biru laut. Bagaimana menurut kalian? Memang bagus dan cocok untuk kamu, Kuko. Coba kita cek harganya juga. Wah, lumayan mahal juga ini. Beto butuh lima wortel untuk membeli ini. Dan Beto hanya punya tiga wortel. Harga tas itu lima wortel. Sedangkan Kuko hanya mempunyai tiga wortel. Berarti kurang berapa wortel untuk membeli tas tersebut. Ayo kita berhitung, teman-teman. Tiga ditambah berapa agar menjadi lima? Hulala, kita bisa. Benar, kita butuh dua wortel untuk membeli tas tersebut. Aku berikan satu wortel untukmu. Iya, aku juga punya satu wortel yang bisa kamu pakai. Jadi, sekarang kita punya lima wortel. Terima kasih, teman-teman. Sekarang Beto punya cukup wortel untuk beli tas. Beto akan mengembalikan wortel kalian nanti ya. Temani aku ke toko itu ya. Ibuku memintaku untuk belanja gula. Karena persediaan gula di rumah habis. Oke, kita bisa mampir ke toko itu. Belanja gula untuk ibumu. Kita harus menunggu lampu merah dulu agar dapat menyeberang jalan ini. Sepertinya lampu lalu lintas ini rusak. Karena sudah kita tunggu dan tidak berubah menjadi hijau. Iya, sudah lama juga kita berdiri di sini, Toh. Benar juga. Sepertinya memang rusak. Lalu bagaimana? Eh, itu ada toko lain. Ayo kita ke sana. Tidak perlu menyebrang untuk menuju ke toko itu. Di mana letak gula? Mari saya ambilkan berapa banyak yang adik butuhkan. Hmm, kalau belanja gula, satuan berat apa ya yang kita gunakan? Ayo teman-teman, bantu Kuki menjawab apa satuan untuk berbelanja gula? Apakah kilometer, kilogram, atau sentimeter? Iya, jawabannya adalah kilogram. Lala, kita bisa. Benar, untuk berbelanja gula, kita menggunakan satuan kilogram. Terima kasih teman-teman. Saya butuh satu kilo gula. Baik, D. Dapat langsung membayar di kasir. Kuko, kita tidak seharusnya membelanjakan uang kita untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan. Tapi, Betta ingin permain ini. Tujuan kita ke sini kan belanja gula. Baiklah. Ada apa ini? Kok sepertinya mereka terlihat sedih? Iya, kenapa ya kira-kira? Mungkin mereka ingin permain seperti Betta, tapi tak bisa membelinya. Hahaha, tentu saja tidak, Kuko. Coba kita tanya saja. Permisi, Pak. Kenapa ya banyak kendaraan menepi di sini? Ban mobil saya bocor setelah melewati jalan itu. Benar, Pak. Saya juga mengalami hal yang sama. Ternyata jalanan tersebut rusak ya? Kalau sudah rusak, berarti kita harus ganti dengan yang baru, Toh? Tidak, Kuko. Untuk jalanan, kita tidak membeli jalan baru. Tetapi kita memperbaiki sehingga menjadi seperti baru lagi. Oh, begitu. Bagaimana caranya? Aku tahu siapa yang bisa bantu kita. Kita harus menemui Pamanku. Kebetulan, dia adalah kepala desa dan juga rumahnya tidak jauh dari sini. Tapi, di mana kita bisa menemukannya? Apakah kau tahu rumahnya? Teman-teman, di manakah rumah Paman? Ulala, kita bisa. Benar. Terima kasih, teman-teman. Paman, dapatkah membantu kami? Apa yang dapat saya bantu? Banyak kendaraan yang banyak bocor karena jalanan rusak. Bagaimana kita dapat memperbaikinya? Untuk memperbaiki jalan, kita harus melaporkan kepada pemimpin negeri ini. Mengapa harus begitu? Karena jalan merupakan fasilitas umum yang merupakan tanggung jawab bersama. Jadi, jalan lubang di depan taman dan lampu lalu rintas yang rusak tadi juga fasilitas umum ya? Benar, Kuko. Semua itu tanggung jawab bersama. Ayo kita berangkat ke kantor pemimpin. Selamat siang. Apakah kami dapat menemui Pak Pemimpin? Selamat siang. Ada keperluan apa? Kami akan melaporkan sebuah kejadian mengenai jalan dan fasilitas umum yang rusak. Baik, silahkan masuk. Terima kasih. Halo. Apa yang dapat saya bantu? Kami ingin melaporkan kalau jalanan di sana rusak, sehingga banyak ban kendaraan yang melintas pocor. Oh, begitu. Kita harus segera mencari solusinya. Tapi bagaimana? Setahu saya, ada alat canggih yang dapat memperbaiki jalan tersebut. Wah, bagus kalau begitu. Kita belanja saja alat itu untuk kepentingan bersama negeri ini. Tetapi, kita harus menyiapkan banyak wortel untuk membuat alat ini bekerja. Satu karung wortel untuk setiap lubangnya. Oh, satu karung untuk setiap lubang. Padahal ada lima lubang. Apakah kita punya cukup wortel untuk ini, Pak Pemimpin? Tentu saja kita punya. Kita dapatkan wortel ini dari persediaan negeri. Ada lima lubang, jadi berapa karung yang dibutuhkan? Ayo, teman-teman, bantu kami menghitung jumlah karung wortelnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima karung wortel. Hulala, kita bisa. Benar, jadi kita butuh lima karung wortel untuk jalanan yang rusak dan juga satu karung wortel lagi untuk lampu lalu lintas yang rusak. Berhasil! Jalanan dan lampu lalu lintas ini sudah tidak rusak. Iya, jalannya sudah kembali bagus dan orang-orang sudah bisa menyeberang dengan aman. Semoga dapat digunakan sebaik-baiknya oleh para warga. Kami semua pasti merasa senang karena fasilitas jalan ini dapat dinikmati bersama. Betul, penggunaan dana yang tepat untuk belanja negara demi kepentingan bersama. Teman-teman, kita jadi tahu sekarang tentang penggunaan dana untuk belanja negara demi kepentingan bersama. Seru ya petualangannya. Ayo ikuti petualangan kami berikutnya. Setelah melihat video ini, ayo kita coba untuk menjawab pertanyaan ini. Ada berapa tokoh yang kalian lihat dalam video ini? Tempat apa saja yang mereka kunjungi? Masalah apa yang dihadapi kukuh? Apakah kalian pernah mengalaminya? Masalah apa yang dihadapi oleh pengguna jalan? Dan apa solusinya?